Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Sivas Media Saudara-saudara semuanya Sebelum memulai video yang satu ini Mari kita sempatkan untuk sama-sama mengucapkan rasa syukur kita dengan ucapan Wa'ala'alihi wa'asabihi hajimain amma ba'du Alhamdulillahi robbil alamin Alhamdulillahi jazakumaluhu khairah Terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya Yang sudah mendukung channel kami dengan men-subscribe Men-subscribe, menonton video-video kami Dan mengklik video yang satu ini Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat mobil andalan Apalagi kalau bukan kijang Innova Kali ini tipe V tahun 2009 dengan warna hitam metalik Transmisi otomatik Kita akan langsung aja lihat kondisi fisik dari unit yang satu ini seperti apa Kalau mau tahu lebih lanjutnya bisa simak terus video berikut ini Oke kita mulai cek kondisi fisik mobil Mulai dari bagian eksteriornya Toyota Kijang Innova dengan warna hitam metalik Yang satu ini tahun 2009 Sehingga untuk tampilan mukanya Masih yang simple namun tetap elegan Dan untuk mobil yang satu ini kondisinya rapih Di kedua sisi terdapat headlamp yang sudah dihiasi dengan garnish chrome Dengan kondisi dari kelistrikannya normal Head unit dihiasi dengan chrome yang kondisinya tergolong masih mulus Dan disini untuk fog lamp kondisi dari kelistrikannya masih normal Lalu untuk front bumper kondisinya masih rapih Next ke sisi mobil Disini untuk kaki-kaki masih sehat Dan kondisinya masih cukup sebal Kemudian untuk bodi bagian samping kondisinya masih utuh Lampu belakang kondisi dari kelistrikannya masih normal Dan lampu tergolong masih jernih Dan disini untuk bumper bagian belakang kondisinya juga masih utuh Keseluruhan mobil bebas dari insiden nabrak Kita sekarang beralih untuk cek bagian interior mobil Dan langsung aja kita lihat dari bagian dashboardnya Disini untuk dashboard kondisinya rapih Dengan sistem keamanan dual SRS airbag Dan karena ini adalah tipe tertinggi yaitu tipe V Sudah dilengkapi dengan wood panel pada bagian head unitnya Lalu untuk disini Sistem hiburannya sudah touchscreen dengan fitur yang normal Pengaturan AC juga kondisinya normal dan AC dalam keadaan dingin Kemudian ini untuk personnelingnya kondisinya juga masih terawat Transmisi otomatik Next ke bagian setir Disini setir dilengkapi dengan sarung setir Dan setir kondisinya masih cukup bagus Dilengkapi juga dengan button-button fungsional yang masih berfungsi dengan baik Kemudian kita ke bagian jok Disini jok dilapisi dengan sarung jok Yang kondisinya rapih tidak ada sobek Serta busanya tergolong masih impuk dan nyaman Next pada baris kedua Jok kondisinya juga dalam keadaan terawat Tidak ada sobek nyaman Dan di bagian bawah dilengkapi dengan karpet Lalu ke bagian langit-langit Disini kondisinya bersih AC double gower dengan kondisi AC masih normal Masih sangat dingin Jadi interior mobil ini kondisinya masih rapi Serta nyaman untuk digunakan Sekarang kita ke bagian mesin Disini mesin dalam keadaan menyala dengan suara mesin normal Kapasitasnya sebesar 2000 cc Yang disalurkan melalui transisi otomatik Lalu disini untuk mesin Keadaannya bersih dan tidak ada kebocoran pada wajinya Untuk bahan bakar Benzin Dan kita akan cek juga ke bagian rangka dari ruang mesin Disini untuk rangkanya masih normal Masih lempeng Rangka bagian atas Kondisinya juga masih lempeng Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!